Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan seperti biasa di jam malam hari, karena hari ini kita gak ada live jadi kita balik lagi dengan kondisi review kerajaan ya. Dimana review kerajaan kali ini jatuh di KD muda yang notabene belum mulai KVK sama sekali alias masih persiapan menuju KVK 1 yaitu dari kerajaan 3585. Dan kalau kita zoom out untuk lihat profile kerajaannya, dimana 3585 ini bener-bener KD-nya masih muda cuy. Nih, bahkan untuk siapa jadi rising star aja belum kelihatan nih, gue gak tau ini, ini, oh udah rising star nih cuy. Tadi itu agak ngeblank ya, jadi belum kelihatan rising star-nya siapa. Tapi setelah kita re-lock, kita ulang lagi, ternyata ini kerajaan masih muda banget di usia 61 hari dan rising star-nya jatuh di kerajaan 3585 yang mau gue review saat ini. Dan kita lihat detailnya bener ya, 61 hari. Nah, kali-kali aja dari kalian itu ada yang suatu benua atau suatu wilayah di sini atau dari wilayah bawahnya. Nah, kali-kali aja kalian tertarik gitu buat migrasi ke sini tapi gak tau nih informasi seputar kerajaan ini seperti apa. Nah, mungkin videonya akan membantu kalian untuk bermigrasi ke sini. Kita bakal coba lihat lebih detail lagi. Kira-kira ada berapa banyak jumlah T5 mereka. Dan ada berapa banyak kira-kira power-power yang di atas rata-rata dari kerajaan ini. Dan juga kita bakal coba ngeliat seberapa kuatnya aliansi top 1, top 2, dan seterusnya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba review kerajaannya dan let's go. Oke, tonton semua. Dan sebelum gue review tentang power-power aliansi yang di sini, gue mau kasih tau dulu ya. Kalau kerajaan ini masih di usia 61 hari dan untuk bisa menuju ke KVK 1 atau persiapan KVK 1 itu waktunya masih lumayan lama. Masih ada sekitar 14 sampai dengan sekitar ya 17 hari lagi lah. 14 sampai 17 hari lagi mereka bakal masuk yang namanya ke KVK 1. Jadi masih banyak banget nih waktunya buat kalian semua yang satu wilayah atau beda wilayah. Bingung mau ke kerajaan mana masih ada waktu sekitar 14 hari lagi buat nentuin mau migrasi ke sini atau stay di kerajaan kalian yang sekarang. Kurang lebih gitu ya. Dan untuk koalisi gue masih belum tau. Ini mereka bakal berkoalisi dengan siapa-siapa aja. Apakah 1 versus 3 atau 2 versus 2 gue masih belum tau. Bener-bener gue masih belum tau. Tapi kita coba lihat aja dari segi kekuatan mereka yaitu dari segi power aliansi. Dimana power aliansi di sini, di aliansi top 1 dengan Black Bull ya. Black Bull 85. Dengan powernya 1,5B. Hampir ke 1,6. Kurang dikit lagi ke 1,6. Dan aliansi top 1 gak akan bekerja sendirian. Karena di aliansi top 2 ada Golden Dawn. Dengan power aliansinya 1,2B. Aliansi top 1 dan aliansi top 2 ternyata powernya bisa dibilang hampir setara ya. Selisihnya sih gak terlalu jauh coy. Selisihnya gak terlalu jauh. Jadi bisa dibilang ya mereka bakal bisa dipakai lah. Atau bisa diandelin buat battle di KVK 1 nanti. Tentunya ini modal kekuatan yang luar biasa ya. Kekuatan yang luar biasa coy. Di aliansi top 3 ada The Silver Eagle. Dengan powernya 837 juta. Di top 4 ada The Green Mantis. Dengan powernya 525 juta. Oke, jadi so far sepertilah dari segi ranking-rankingnya. Tapi kita bakal review aliansi top 1 dan top 2 nya aja. Untuk aliansi top 3 dan top 4 mungkin kita gak usah review ya. Karena memang bisa dibilang ya untuk andelan battlefield ataupun andelan war. Hanya top 1 dan top 2 sih. Oke, kita coba lihat dulu dari segi kekuatan aliansi top 1 coy. Dari segi hadiah aliansi sih baik sekali ya. 20 level ya coy. So far bagus banget. 61 hari level hadiah aliansi 20. Tampaknya banyak nih coy. Reward-reward di aliansi top 1 ya. Dan untuk akun yang dipinjimin ke gua itu. Dia stay di aliansi top 1. Nanti kita bakal coba lihat. Reward di aliansi top 1 seperti apa. Tapi kita coba lihat dulu dari segi anggotanya coy. Member-membernya ada berapa banyak? Telemanage. Oke. Untuk dari segi member-membernya disini. Dari pejabatnya terutama dari R5 itu masih 9 juta. Dan kalau untuk dari R4-nya itu ada 2 orang T5. Dari prof dengan 55 juta nya. Oh kill point nya gede juga coy. 172 juta. Belum KPK. Gede juga nih kill point nya. Terus ada Gizmovan ya. Dengan 45 juta. Oke. So far ya kurang lebih seperti ini coy. Dari segi T5 mereka. Nice. Gizmovan 45 juta dan kill point nya 10 juta. Tapi ini kayaknya imigran dia ya. Kayaknya ini imigran coy. Kenapa warna gede? Apa kill point nya gede banget. 170 gitu ya. Tapi mereka punya 2 T5 nih. Ini modal yang bagus ya saat kita review di awal. Dari itu untuk di R1-nya. R1-nya seperti ini. Oke. Ini ada orang Indonesia ya. Ada orang Indonesia disini 1 orang. Ini 13 juta. 17. 17. Nice. Gede coy. KPK 1 belum mulai. 17, 17, 13, 14 ini gede banget. Gede. Karena kan kalau beberapa pemain mungkin yang baru main. Itu ngejar ke 10 juta aja sulit banget kan. Jadi so far mereka luar biasa loh powernya. Di R1 aja seperti ini disuguhin powernya. Gimana di R2 coba? Untuk di R2 ternyata ada yang 7, ada yang 9 ya. Oke. Ada yang 7, ada yang 9. Ada yang 8,2. Ada yang 11, ada yang 14. Dan ada BBSH. Dengan 44 juta-nya nih. Dan dia sudah fix T5 karena ada achievement-nya. Jadi total udah berapa tuh T5-nya? 3 ya. Udah 3 T5 di aliansi top 1 cuy. Usia KD masih 60 hari. Wajar. Kalau reward-nya itu level 20 cuy. Karena T5 mereka rame banget. Cuman sayangnya gue gak review kerajaan ini waktu lagi ada Zenithnya. Jadinya ya bisa dibilang gue gak tau nih ranking-ranking Zenithnya siapa aja yang bakal dapetin reward tema kotanya. Karena jujur itu ngebantu banget. Ngebantu banget. Tema kota kemarin di Zenith tuh ngebantu banget buat di KVK 1. Bener-bener ngebantu. Karena bisa ngasih defense sekitar 15%. 15 atau 12 lah. Pokoknya defense-nya tinggi. Itu ngebantu banget buat garisan cuy. Bener-bener ngebantu ya. Tapi ini ada T5 lagi nih. Dari Gringler ya. Dengan 46 juta. Fiksi ini T5. 46 juta di KVK 1 T5 cuy. Jadi total udah ada sekitar 4 T5 ya. Ini baru di R2-nya. Belum kita cek di R3 ya. So far 2 T5. Eh 4 sorry. 4 T5 itu nice banget sih. Untuk hitungan kerajaan yang 61 hari bagus banget. Mudahnya kita cek dari segi R3-nya. Untuk dari segi R3. Dari segi R3 disini 33 juta nih. 33 kayaknya belum T5 sih. 33 belum ya. Ada sih yang 33 juta T5 itu ada. Contohnya kayak. Kayak. Hazel. Kalau nggak salah dia powernya 30 sekian deh. Baru T5 ya. Bisa aja sih. Tapi kayaknya ini belum T5 sih kayaknya. Terus kalau kita coba lihat lagi. Dimana disini. Power lumayan lumayan loh mereka. Ini 19, 20, 25 nih. Wah yang F2P. F2P kalau powernya kentang. Masih susah cuy. Masuk agency top 1. Beneran. Susah. Karena disini aja power-power mereka aja segini loh. 11, 11 nih. Ada teran ya. 11,5 loh powernya. Kill pointnya 9 juta tapi. Darulah dari mana kill pointnya ya? Luar biasa sekali cuy. Kill point dari mana mereka ya? Apakah kerajaannya pernah terjadi huru-hara? Nggak tahu juga. Bisa juga imigran. Bisa juga mereka imigran. Karena kemarin waktu gue review KD yang notabene persiapan KVK 1 juga tuh ada yang bilang. Itu mah dari imigran bang. Ngacak-ngacak di KD ini. Pindah ke KD ini. Itu bisa jadi juga ya. Tapi kill pointnya 9 juta cuy. Belum mulai KVK. Mantap ya. Ini gue coba untuk scroll ke bawah lagi. Ada 30 juta. Belum T5 kalau 30 mah. Gue bisa pastikan itu ya. Belum T5. Dan kalau gue coba untuk scroll ke bawah lagi. T5 mereka itu kayaknya cuma ada 4 doang ya. Gue nggak dapetin ada T5 tambahan lagi sih untuk DR3-nya. Sebenarnya 21 juta ini gede nih. Tapi kalau gue boleh ngomong jujur ya. Dimana disini untuk di power rata-rata mereka itu gede-gede semua cuy. Bukan sembarangan ini. Kayaknya rewardnya juga bagus deh disini ya. Kayaknya rewardnya bagus juga. Jadi ya power bisa kedongkrak semua. Kayaknya sih. Ini gue bakal coba lihat reward di aliansi top 1 ya. Dan mereka tuh di aliansi top 1 ada 4 orang T5. Kalau ada lebih dan kurangnya nanti kita bakal coba lihat di power individu aja ya. Biar lebih detail lagi cuy. Tapi untuk power-power disini ya luar biasa power-power mereka. Ya kecil tuh cuma di R2-nya. Ada yang 7 ada yang 9. Tapi gue nggak tau nih kenapa mereka bisa masuk di R2. Apakah R2 ini orang yang spesial atau gimana? Gue kurang paham. Tapi masih untuk di R2 emang power-nya kebanyakan sih. Ada yang 7 juta. 7,9. Ada yang 7,9 juga nih. Ada yang 8,2. Ada yang 9,2. Masih ada beberapa power di bawah 10 juta. Untuk dari segi R2-nya. Buat kalian yang mau join kesini. Ya mungkin bisa kalau power-nya 11, 12 ya. Mungkin bakal dapet slot mungkin di aliansi top 1. Mungkin. Mungkin aja. Ngaselkan power kalian bisa bicara banyak gitu. Kayak besar dan lain sebagainya. Karena hadiah aliansi juga bagus cuy. Coba deh. Gue penasaran. Gue mulai lihat dulu reward di aliansi top 1 gimana. Ini berapa? 76 ya. Gue klaim dulu semuanya. Sisa 12. Oke. Dan ini sih gak ada GC-nya sih. Cuman kayu-kayu doang ya. Ini mereka aktif juga Barbarian Fort ya. Oke. Kayaknya lagi ada event ini deh. Arkeolog kayaknya. Makanya mereka pada aktif Barbarian Fort. Oh gak ada ya. KD muda gak ada arkeolog ya. It's okay lah. Kalau di KD gue ada arkeolog soalnya. Ini karena KD muda jadi belum muncul kali eventnya ya. Ini mereka aktif juga ya KD-nya. Aktif Barbarian Fort ya kan. Terus kalau untuk dari rear cheese-nya disini. Kuden semua cuy. Ada GC ya. Ada GC nih. Dari Vukvani. Ini GC nih. Vukvani gue gak ngeliat namanya. Kok gue lupa ya. Aman lah. Kita cek di power individu aja cuy. Tapi untuk GC-nya sih baru ke pantau ada tiga ya. Ya banyak banget juga cuy kalau gue mau scroll ke bawah ya. Kebanyakan sih wooden nih. Kebanyakan sih ya kayak gini lah untuk reward-reward di aliansi top satunya cuy. Ini ada peti besi ini. Oke GC ini gak ada lagi ya. Ya apapun itu ya. Orang lebih ya beginilah kenyataan yang gue liat ya. Jadi mereka aktif dari segi Barbarian Fortnya. Aktif banget mereka. It's okay lah. Gue scroll masih banyak juga. Ini ada GC lagi nih. Ini ada GC lagi. Ya mungkin ada. Atau mungkin bisa juga banyak dari mereka ini nge-spend-spend peti-peti kayak begini. Jadi GC-nya ketipa-tipa. Itu bisa jadi aja cuy. Bisa jadi ya. Hmm oke. GC juga dari Vuxfunny juga nih. Sama ya. Orang yang sama cuy. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari segi reward di aliansi top satunya. Gimana menurut lo? Apakah kalau tertarik buat kesini? Karena pengen berharap menang KVK? Atau gimana? Silahkan lo coba kontak bagian imigrannya. Tanya. Apakah bisa masuk aliansi top 1? Atau gimana? Tapi kita coba lihat dari aliansi top 2 juga. Gimana aliansi top 2? Untuk top 2 sih minimal power itu 9 juta. Dan hadiah aliansi selisih 5 level dari aliansi top 1. Dimana top 1 20 mereka 15. Tapi member mereka full juga. 112 ya. Oke. Dan ini kalau kita lihat dari segi member-member mereka. Disini ada R5 dan R4-nya sih. Gue gak dapetin adanya T5 sama sekali ya. Gue gak dapetin cuy. Dan kalau gue cek dari R2-nya. R2-nya pun sama. Ini gak ada T5. Ada hanya ada 2 orang yang power-nya di atas 10 juta. Terus kalau gue cek dari segi R1-nya. Sebentar. Untuk R1 disini itu kondisinya begini cuy. Kebanyakan sih di bawah 10 juta ya. Kebanyakan ya. Oke deh. Kebanyakan power-nya di bawah 10 juta nih. Oh iya. Bawah 10 juta semua ya. Untuk di R1-nya cuy. Oke. Coba kita cek di R3-nya. Untuk R3 ini ada yang di atas 10. Ada yang di bawah 10 juga. Menarik ya. Tapi untuk di R3 sih ya campur ya. Ada yang 10. Ada yang di bawah 10. Ada yang di atas 10 tuh. Tapi T5 ini ada nih. Crazy Row namanya. 58 juta dia. Oh ada Fury cuy. Fury ini nama film ya. Nama film. Filmnya lumayan bagus. Menceritakan tentang. Loh tonton aja lah. Bagus sih filmnya. Terus gue coba untuk scroll ke bawah dulu. Oh iya kebanyakan emang. Oh ini nih. Dari Riley B. Gue kira 114 juta. Total berapa tuh T5 mereka? Ada 6 ya. Total ada 6 T5 mereka. Di top satunya itu ada 4. Di top duanya. Di aliansi top 2 maksudnya. Itu ada 2 orang. Powernya 114 juta. Sama tadi berapa? 58. Mantap ya. Lu bisa lihat tuh. Ini sih mereka bakal berpotensi menang KPK. Seandainya. Power-power T5 mereka aktif dan kompak. Harusnya mereka bisa menang. 3 versus 1 ya. Harusnya dengan T5 mereka sebanyak ini ada 6 orang. Bisa jadi magnet lah. Buat para pemain-pemain lainnya untuk merapat ke kerajaan ini. Gue juga setuju dengan namanya spender dibagi di aliansi top 1 dan top 2. Supaya pemain-pemain yang mau migrasi ke sini. Mereka gak ngarepin masuk aliansi top 1 doang. Tapi bisa ngarepin top 1 dan top 2. Contohnya kayak sekarang. Dimana top 1 dan top 2 ditaruh beberapa spender-nya. Baling-banyak sih di aliansi top 1 memang. Dengan powernya 50-an. Ada berapa jadi? 60 ya kalau gak salah ya. Ada 4 orang. Tapi di aliansi top 2 walaupun cuma punya 2 orang. Tapi powernya 114 juta cuy. Kayaknya waktu zenith kemarin di aliansi top 2 kayaknya ngegece-nya kenceng nih kayaknya ya. Kayaknya sih. Cuman balik lagi. Sayangnya gue gak review waktu masih ada zenith. Jadi gue gak tau nih siapa yang dapet zenith dan enggaknya gitu ya. Dari T5-T5 mereka. Tapi kurang lebih seperti inilah. Dari segi power aliansinya. Untuk jumlah kill aliansi, jumlah kill individu kayaknya gak perlu gue kasih liat. Karena belum mulai kafeka cuy. Dan kalau mau ngeliat tipis-tipis juga ya kayak beginilah. Ya kan? Dari Prof yang paling besar. 172. Ada Lux dengan 55 juta. Lux Fanny. Ini yang ngegece tadi ya. Power 33 juta. Killpointnya 45 juta. Tuh. Ini killpoint-killpoint mereka semua. Gak terlalu banyak sih yang besar. Tapi ya Prof tadi gede banget. 175 gitu. Tapi untuk dari segi power ya kayak gini ya. Dari segi power kayak gini cuy. Satu orang yang powernya di atas 100 juta. Dan untuk T5 mereka itu ada sekitar 6 orang ya. Fix 6 orang. Ini bisa gue bilang T5 44 karena punya achievementnya. Maka bisa dipastikan dia sudah open T5. Jadi fix cuy. 6 orang yang T5. Untuk VLA ini. Untuk flag ya. 39 juta. Gue yakin dia belum T5. Tapi bisa jadi juga gak menutup kemungkinan sebelum KPK sudah dimulai di Open T5. Bisa juga. Atau dari VUX Fanny nya. Karena tadi kita sempat ngeliat dia sempat ngegece cuy. 6 GC loh. Apakah dia bakal open T5 di KPK 1? Gue gak tau. Makanya buat kalian yang bingung mau kemana ya masih bisa lah cuy migrasi-migrasi ke sini ya. Menantikan mereka-mereka ini open D5. Menantikan mereka-mereka ini open D5. Lumayan cuy. Ciprat-cipratan GC nya lumayan banget. Kurang lebih seperti itu ya. Ya gak usah buatan pe top 100 karena mereka adalah Rishing Star. KD terkuat di benua ini. Ya kurang lebih gitu ya. Terus kalau gue bahas soal akunnya kayaknya gak perlu juga. Karena posisi akun ini bisa dibilang ya akunnya udah oke banget. Power 11.800.000 mau ke 12 juta padahal KPK masih jauh. Oke banget. Jadi gak perlu gue bahas lebih detail soal gimana-gimananya. Ini Tuthmust nya dia levelnya tinggi. Main Archer dia kayaknya ya. Oh dia investasi Golden Head ke Tuthmust. Kenapa dia investasi ke Tuthmust ya? Tuthmust bagus untuk di KVK 1, 2, dan 3 ya. Mungkin nanti ke depannya gue coba untuk ngebahas konten soal apakah worth it upgrade Tuthmust. Apakah worth it upgrade Commandant ini dan itu dalam satu video. Mungkin gue akan buat dari sudut pandang gue yang pernah gue pake-pake Commandernya. Mungkin nanti bakal gue buat ya. Tapi ya... Yalah dia mainnya Archer ya. Good luck lah main Archer ya. Ini asal-asal juga Okin ada 2 epic ya. Good luck lah kalau bermain Archer ya. Gak perlu banyak gue komentarin sih untuk akun. Tapi gue cuma mau ngeliat dari segi Sunset Canyon-nya. Nah untuk Sunset Canyon-nya disini... Gue mau liat ranking-rankingnya. Dari Crazy Row, Minamoto Expert, Hanmi Balno juga Expert ya. Ya namanya KVK 1 cuy. Posisi pasti ya kayak begini Mina lah ya. Yang paling mendominasi mah. Ini Mina Chow-Cow ya. Chow-Cow nya gak expert tapi. Mina doang. Ini Hannibal, Mina, Expertise. Chow-Cow nya expert gak sih ini? Enggak ya. Karena kalau expert border-nya agak tebel sih. Kayak si Hannibal ini nih. Hannibal yang disini tebel kan. Chow-Cow nya kan gak keliatan. Keliatannya beda jauh kan. Terus kalau gue liat lagi. Ini ada Riley B. Minamoto lagi-lagi. Martelnya gak ada yang expertise ya. Martelnya belum keliatan yang expert nih. Atau mungkin lagi proses di MGE kali ya. Lagi proses-proses MGE. Jadinya ya kayak begini cuy. Oke. Baik lah. Kalau gitu kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini cuy. Untuk dari segi komender-komender mereka di Sunset Canyon. Buat di cafe kan nanti. Ya untuk KD nya sih. Gue serahkan ke kalian lah. Bagus atau enggaknya. Layak atau enggak buat kalian. Cocok atau enggak buat kalian. Gue serahkan ke kalian semua bayang nonton. Disini gue yang sekedar review doang. Jadi gue pamit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya.